Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Ansari Saya ingin bertanya Tuan Guru Jadi misalkan ada orang yang punya salah kepada orang lain Entah itu masalah dia pernah mencelakai dia Entah itu masalah dia pernah berhutang kepada dia Entah itu dia pernah berbuat jahat kepada dia Lalu orang ini ingin bertaubat Nah dan apakah cukup taubat kita cuman berdoa kepada Allah Cuman memohon kepada Allah tanpa harus meminta maaf kepada orang yang tempat kita bersalah itu Misalkan nih saya ingin saya punya salah kepada seseorang Dan orang itu pergi merantau jauh atau mungkin sudah wafat Dan setelah itu saya ingin bertaubat Dan apakah cukup taubat saya itu hanya untuk cuman berdoa kepada Allah Dan apakah saya perlu untuk menemui orang itu untuk meminta maaf Mohon penjelasannya Tuan Guru sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dosa itu ada dibagi dua Pembagiannya antara lain dibagi dua Ada dosa yang menyangkut kita dan khaliq Dosa vertikal ya Ada dosa-dosa sosial Atau horizontal Atau yang menyangkut dengan hablam nenas Dosa yang hanya antara kita dengan khaliq subhanahu wa ta'ala Misalnya kita tidak sholat Atau tidak puasa Atau misalnya ada akidah-akidah Ada perasangka-perasangka kita yang buruk terhadap Allah Ya itu cukup dengan Anda mohon ampun kepada Allah Dan bertobat Dan mengkawak ibadah-ibadah yang lewat Ya dan seterusnya Ada pun dosa-dosa Yang menyangkut manusia Yang menyangkut kehidupan kita bersosial dengan masyarakat Misalnya seperti tadi melukai Tadi disebutkan dalam pertanyaan Sampai tersakiti hati orang oleh kita Kita mengecewakan orang Tadi perasaan juga disebut hutang Apalagi hutang Kita pinjam uangnya satu juta Terus kita kembalikan-kembalikan Kita mengabaikannya Begitu kita sadar Masa cukup mohon ampun kepada Allah Langsung diterima taubatnya Tidak harus dibayar hutangnya itu Harus dibayar hutangnya Walaupun Anda sudah bertobat dan lain sebagainya Tapi kalau belum terlunasi Sampai Anda mati bahaya Anda tidak boleh masuk surga Sebelum terlunasi hutang itu Oleh keturunan Anda nanti Atau siapa yang mewarisi Anda Maka yang menyangkut manusia harus diselesaikan Juga dengan manusia itu Jangan hanya diselesaikan dengan Allah saja Tapi dengan manusia juga Sudah melukai hatinya Sudah mengecewakannya Maka harus minta maaf Kan kita Punya tradisi mulia Yang harus ditingkatkan Jangan hanya di Yaitu tradisi halal bihalal Kita saling memaafkan dan meminta maaf Di bulan Atau di Masa lebarannya Itu bagus Dan harus dengan setelus hati Atas segala kesalahannya Minta untuk kita bersih Betul-betul bersih Dari dua dosa itu Dosa Kan selama ramadhan Kita seakan-akan Memperbaiki dosa kita Bersama Allah Nah Katakanlah Supaya Apa ya Supaya sempurna Kebersihan diri kita Zahir dan batin Dari segala macam dosa itu Maka Di hari Lebaran itu pun Kita tidak lupa Bahkan dari sebelumnya Kita selalu Mencari Orang-orang yang Terutama yang pernah Kita ada kesalahan Kepadanya Kita Apa namanya Meminta maaf Dan meminta maafnya Betul-betul Minta maaf Sampai dapat maaf Kalau tidak dapat Anda meminta maaf Sudah aman Sudah lepas Dari tanggungan dosa tersebut Baik dia memaafkan Ataupun tidak Cuma kalau dia tidak memaafkan Sebaiknya berusaha terus Agar dia Memaafkan Ada pengecualian Ketika kita Mengecewakan orang Atau menyakiti orang Tanpa dia mengetahui Kita pelakunya Nah itu tidak Harus kita kasih tahu Disitu cukup kita Mohon ampun kepada Allah Namun sebisa mungkin Kita tebus dia Dengan cara Misalnya sewaktu-waktu kita panggil Ayo kita Makan sayang traktir Atau belikan dia Bawakan hadiah ke rumahnya Bawakan buah-buahan Bawa apa Sebagai tebusan Karena dia tidak tahu Tapi itu agar kita lebih Merasa Nyaman gitu Atau merasa Legah Tapi kalau dia tidak tahu Kalau dia tahu Harus datang Dan minta maaf Supaya dia pun Apa namanya Legah juga Sama-sama legah Sehingga hubungannya menjadi Yang semula mungkin kurang baik Menjadi pulih Dan kembali Baik Wallahu'alamu Di sini